selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel youtube bang dari tutorial hari ini kita Hai ada tutorial cara membongkar Oppo 8.5 yoke atau cph17.5 itu mudah dengan alat open saja yang pertama open new bank plus yang kedua ini karakter ini untuk buka awalnya saja jalan masih keras ini untuk buka sim tray nya jangan penting tapi kalau teman-teman ada yang untuk bukan bisa gunakan adalah caranya yang pertama ini untuk membongkarnya ini kita perlukan apabila kita mau ganti baterai mau ganti colokan charger flexible charger ataupun mengganti LCD kita harus bongkar Hai ah handphone Oppo f5 ini jadi yang pertama Hai ini apabila kita mau ganti baterai ataupun ganti singkat ataupun ganti LCD kita harus bongkar kita harus bongkar ataupun ganti speaker ataupun ganti bikinnya jadi kita harus bongkar handphone Oppo f5 ini alatnya tadi mudah ada obeng karakter untuk bongkar ataupun taruh bentuk untuk membuka kartunya jadi pertama kali kita buka kartunya terpilabur setelah terbuka kita buka koper belakangnya koper belakangnya ini koper belakangnya ini fungsinya kita kasih celah sedikit nah ini handphone pecah ini mau kita ganti LCD tapi kita tutorialkan cara bongkar terlebih dahulu setelah celahnya sudah ada baru kita gunakan tangan tapi ini tadi sudah kita buka jantinya singkatnya kalau masih ada nanti bisa nyangkut patah terus sampai sekeliling kita gunakan tangan saja jangan gunakan kartu lagi kartu fungsinya untuk pertama kali setelah semua renggang jadi kita jangan langsung kita angkat karena dia ada tombol cd jari ini jangan langsung kita tarik nanti putus ada flexible ini jadi setelah itu bisa kita lihat ini ada koper belakangnya kita buka terlebih dahulu untuk melepas konektor trikpad teman-teman bisa cari opennya di tempat dua alat-alat listrik ada 80 mili yang satu set di minisu ada dengan harganya sekitar 3550 tergantung setelah pelatnya terbuka kita bisa lepas konektor detektor ini saja pakai kuku juga bisa nah sudah lepas jadi sudah lepas tinggal kita membuka bagiannya semua ini teman-teman bisa melihat ini semuanya ada bau kita buka semua kita buka dari bawah terlebih dahulu nah semua pelat sudah terbuka nah kita angkat 4 tutupnya untuk melepas soket baterai plat 1 tutup kalau kita lepas konektor baterai ini apabila mau nganti baterai sudah kita lepas tinggal kita tarik tinggal kita tarik yang hijaunya tinggal kita tarik di atas untuk melepas nah kita tarik kita lepas baterainya ini fungsinya untuk melepas baterai agak keras kemudian kita bisa melihat ini konektor fleksibel baterai fleksibel baterainya ini fleksibel baterainya kita lepas terlebih dahulu pelatnya tadi ini ada terkunci jadi kita congkel dulu menggunakan karakternya tempat nah dikunci di pinggirnya nah dikunci di pinggirnya nah lepas kuncinya baru bisa kita buka konektor baterainya kemudian ini fleksibel ada dada ring dan konektor casan kita lepas sudah sudah lepas semua ini kita bisa lepas aja ini ini len tidak apa-apa kita tinggal di sini langsung kita buka semua baut-baautnya ini untuk mempongkar mesin apabila kita mau lepas semua mesin-mesinnya bila dia terkena air kita harus bongkar terlebih dahulu seluruhnya kalau handphonenya terkena air atau terendam air jadi kita harus secepatnya melepas baterai kemudian kita keringkan semua mesinnya ini di matahari ataupun di kita head dryer sendiri kita bisa panaskan dengan uap daripada setrika listrik satu jadi dibawah setrika listrik dengan cara dibalik-balik setelah airnya kering baru kita bersihkan semua karatnya mempungkinkan sikit bagi gigi yang kering baru kita panaskan lagi dibawah setrika listrik itu untuk pengalaman pribadi kita bagikan tutorial biasanya handphone yang terendam itu bisa langsung hidup 100% dengan cara apabila kita cepat kurang dari satu kali 24 jam biasanya handphone kembali normal untuk mesin kemudian ini sudah lepas semua bautnya kita gunakan ini aja ke bagian pinggirnya ini ada fleksibel perumah jadi kita dari atas ini penutup antena dan kamera sudah lepas ini ada antena sinyal kita lepas supaya jangan putus ini ada kamera belakang kita lepas saja nanti kalau setelah itu semua baut sudah kita pastikan lepas baru kita membongkau kalau kita angkat mesinnya nah inilah mesin Oppo F5 yang sudah kita bongkar ini cukup simpel sebenarnya apabila handphone kita terjembur air kita bisa langsung bongkar semua ini mesinnya kita jemur ataupun kita panaskan menggunakan setrika listrik ataupun dengan hydra air panas biasa ini handphone kembali normal kembali tapi dengan syarat harus secepat mungkin kurang lebih di bawah di bawah satu hari jadi musimal secepat mungkin jadi jangan sampai bercam-cam karena baterinya peti tanam jadi kalau misalnya terjemur air dia langsung konserit jadi secepatnya harus dibongkar biasanya tanpa ke service center kita perbaiki sendiri dengan cara di bawah sini panas setrika listrik ataupun dengan hydra air biasanya bisa normal kembali ini setelah lepas semua ini harus kita sikat semua nih kalau misalnya dia terkena air ini ada kotoran harus kita keringkan baru setelah kering kita bisa sikat menghasilkan kering nah untuk bagian bawah kita bisa bongkar apabila kita mau mengganti konektor charge ataupun apabila kena air kita harus bongkar rumah supaya jangan sampai ada air yang terjebak di dalamnya kita bongkar semua begitu juga kita membongkar ini apabila kita mau mengganti LCD kita harus bongkar juga mengganti colokan charger mengganti speaker mengganti kita harus bongkar nanti kita bikin tutorialnya cara mengganti speaker ataupun mengganti konektor charger kita bagi tutorial atau mengganti buzzer ataupun speaker nadanya speaker nada berada di bawah ini monitor jarika di bawah sini dengan cara dihubungkan ke fleksibel ini kalau mengganti LCD ini fleksibel tinggal kita bongkar kalau mengganti sweet volume di sini kalau mengganti tombol power di sini ini ada fleksibel jadi cukup mudah dengan cara handphone harus kita bongkar terlebih dahulu kita bagikan tutorialnya ini kita cara bongkarnya saja setelah bongkarnya sudah lepas setelah bongkarnya sudah lepas setelah bongkarnya kita angkat kita ganti gunakan bank ataupun yang tipis ataupun kartir ini untuk konektor headset baterai Hai acasan kita lepas terlebih dahulu karena dia terpisah dengan nah kita angkat ini fleksibel ini agak susah untuk menggantinya kita tidak bisa mengganti konektor ini saja tapi harus ganti satu-satel dengan fleksibel setelah kita keluarkan konektor fleksibel kita bisa angkat nah lupanya di bawah ini masih ada baut kita lepas dulu seperti sebelum mengangkatnya kita perhatikan dulu semua bautnya terlepas ini ada lubang untuk mencongkelnya nah ini masih ada juga bau dadah susah apabila semua baunya sudah terbuka semuanya udah jadi dua berdekatan di bawah ini selesai nah ini teman-teman apabila speaker dadahnya rusak atau tidak bisa berdering atau mendengarkan musik tidak bisa ataupun saat alpun kita lulus speaker tidak ada suara ini yang rusak bisa kita ganti ini fleksibel usb kemudian ini kita lepas ini untuk fleksibel yang menghubungkan lada dering kemudian ini getar sinyal kemudian untuk handset dan juga mic jadi suara kita untuk mengirim suara kita ini ada bagian kita bisa buka sini ini ada kita lepas dulu ini antena kita bisa angkatnya ini ada pengunci bisa gunakan op yang tipis kalau misalnya jangan gunakan dengan cara dicongkel saja ini kita bisa lihat ini fleksibel ataupun papan UI untuk mic ada di sini nah ini micnya ada tertutup ini saya jelaskan lagi ini micnya ini mic kalau misalnya tidak ada suara kita bisa ganti ini kalau handsetnya tidak bisa konektornya rusak kita bisa ganti ini juga jadi ini ada dua fungsi konektor handset dan mic ini ya PCB ini kita harus ganti nah sudah tuh ini jalur yang menghubungkan ke spekernada ini ada titik dua nih kawat ini menghubungkan kesini nah datang sudah dari sini saya nyambung ke bagian spekern speaker musik ini ini sudah jelas nah ini apabila rusak konektor chargernya rusak tidak bisa nge-charge ini harus kita ganti dia seperti akad fleksiblenya seluruh santurnya ini bisa kita lepas baterai ini sudah lepas baterai ini fleksibel ini ini bisa kita ganti apabila konektor chargernya rusak tidak bisa nge-charge kita bisa ganti ini satu sen ini sudah hapul untuk cara bongkar obok F5U FCPH1725 sudah selesai jadi cukup mudah apabila mau mengganti konektor charger mau mengganti speaker nada mau mengganti mic speaker untuk mendengar mau mengganti mic ada disini jadi mau mengganti baterai kita harus bongkar semua ataupun untuk mengganti LCD juga kita harus bongkar jadi semuanya itu nanti kita tutorialkan cara perbagian itu mungkin ini saja tutorial full untuk membongkar atau membendah Oppo F5U FCPH1725 dengan mudah dengan alat seadanya saja dengan misalkan tip kemudian obek plus mungkin ini saja tip dari channel youtube bankdery tutorial mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, share, like, and comment salam sukses